Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Radio GP Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada Dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada Selamat sore Sebelumnya kita berselawat dulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pada sore yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpar Ruakan rezekinya kepada kita semuanya Dan mempelancarkan segala urusan kita Dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit Semoga cepat sembuh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita daripada segala marah bahaya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memakbulkan segala doa-doa kita Amin Amin Oke teman-teman Ini belum berakhir Mimin terus rekam sambil ini Sebab nanti Mimin mungkin tak sempau ya Yang mana tadi gila parah ya Gila parah Alah Udah ada Jack Miller di belakang tadi Ada beberapa lap Ada beberapa lap tadi Di lap ke 3 lap 4 lap tadi Jack Miller mengulai ya Memberi luangan ya Lihat saja sekarang Sudah nelap ke 16 Dari lap ke 12 tadi Jack Miller sudah tidak memberi lagi Peluang bagi Bagna ya Lihat saja apa yang terjadi Bagna yang tidak ada apa-apanya teman-teman ya Dan disini gila parah sekali Mak Marquez Sebenarnya Gila parah sekali Mak Marquez Sempat dipotong oleh Luca Marini Gila parah Namun Mak Marquez kan Disini bisa kita lihat Motor Mak Marquez Memang belum laju ya Itu memang Kita sudah tahu Dari awal tahun ya Dari tahun ini Pokoknya kita sudah tahu Motor Mak Marquez Tidak kurang laju Namun disini Mak Marquez Gila parah sekali ya Setelah itu Mak Marquez tadi Memotong apa Memotong Luka Marini Lalu Mak Marquez Kentut-kentut Lalu Luka Marini Crash teman-teman ya Memang kasar sekali Luka Marini hari ini ya Dia break lambat teman-teman ya Break lambat Masuk dari dalam lagi Gila parah Gila parah Gila parah Oke untuk ini Masih 15 lap ini Dan terjadi Ini long lap penalti Bagi Bagi Marco Bezeki Tadi Long lap penalti Turun 1 1 grid teman-teman ya 1 grid Turun 1 grid Dan Alex Espagaro Turun Apa Alex Espagaro Kena long lap penalti ya Dan yang gila parah sekali Adalah Di posisi 5 Adalah Alec Marquez Alec Marquez Ya teman-teman Dan di posisi keempat Ada Ma Marquez Posisi 3 ada Francisco Barna ya Ini memiliki rasa Ini bisa dipotong Ini sebentar lagi ya Kita akan lihat Sebentar lagi Apa yang terjadi Ini masih dalam posisi 1 Jack Miller 2 Miguel Oliveira 3 Francisco Barna 4 Ma Marquez Dan ke 5 Alec Marquez Ini masih dalam persaingan duel ya Yang mana Jack Miller Dengan Miguel Oliveira Gila parah sekali Di depan Ini betul-betul ya Kalian betul-betul Lihat Teman-teman bisa lihat Kalau Jack Miller Dari dulu Dari awal MotoGP Tidak mengawal Francisco Barna ya Tidak mengawal Jadi tim rider Tim order Mimin rasa Jack Miller sudah jadi Sudah di Puncak klasmen Sementara ini Namun Karena Mimin perhatikan Ucapan dari Francesco Barna Ini agak sombong ya Sampai-sampai Dia bilang Gue gak butuh Tim order Ini itu Ini itu Ini itu Padahal timnya Sudah usaha Bagi dia Sepatutnya dia Diam-diam saja Betul gak Namun dia ini Cukup Saya gak butuh Tim order Kenapa dia Katakan begitu Karena Perbezaan Poin dengan Fabio Cuartaro Kemarin Tinggal 10 poin Dan di saat Crash di MotoGP Jepang Kemarin Baru dia Kacau Kacau Balau Dan di situ Dari situ Jack Miller Sudah Setelah dia Mengatakan Seperti itu Dari situ Mimin perhatikan Jack Miller Sudah tidak menjadi Tim ordernya lagi Karena percuma Berarti Usaha Jack Miller Dari dulu-dulu Untuk Memperlambatkan Jack Miller Supaya Lawan lain lambat Dan supaya Francesco Yang menjauh Sia-sia Tidak dihargai Dan kali ini Kita bisa lihat Bagaimana Sudah dua seri Dua seri ini Dua seri ini Bisa dilihat Jack Miller Sudah tidak Berfikir begitu Ada peluang Dia akan melesat Kedepan Walaupun Tadi Ada juga Tadi sebentar Dalam Satu Dua Tiga Race Ada juga Melambat Jack Miller Waktu di posisi Tiga Namun Mungkin Apa yang Merasuki Jack Miller Akhirnya Jack Miller Melaju ke Kedepan Teman-teman Oke teman-teman Ini belum siap Teman-teman Belum selesai Ini masuk Lampat belas Dan Mark Marquez Masih di posisi keempat Alec Marquez Masih di posisi Kelima Kelima Nanti Bimbi update Lagi Sayang sekali Fabio Cuartaro Di posisi Ke-18 Tadi Ada terjadi Perkontakan Dengan siapa Tadi Dan Black Binder Juga Dengan Alec Espagaro Terjadi Perkontakan Dan Pihak Pim Melihat Akhirnya Diputuskan Untuk Alec Espagaro Apa Kena Penalti Lep Penalti Marco Bezegi Pole Posisi Berada Di Sepuluh Sekarang Oke Kita Lihat Apakah Mark Marquez Main Santuy Atau Bertahan Atau Apakah Dia akan Memberi Peluang Kepada Alec Marquez Yang berada Di belakangnya Kita Lihat Saja Ya Teman-teman Gila Parah Cantik Sekali Nomornya Teman-teman Yang 1 4 3 2 8 3 6 3 4 9 3 5 7 3 Gila Parah Kalau 8 8 Itu Hilang Memang Cantik Nomor Adi Ini 3 3 Ujung Semuanya Wadidaw Wadidaw Gila Parah Wadidaw Gila Parah Ini Mark Marquez Sepertinya Mark Marquez Mulai Mencari Cerah Juga Ini Tapi Jarak Dengan Fasesco Bagnaia Agak Jauh Sedikit Sedikit Saja Tapi Kita Lihat Apakah Mark Marquez Bisa Memotong Francisco Bagnaia Kalau Bisa Memotong Francisco Bagnaia Ini Memang Gempar Sekali Janji Jangan Crash Dulu Untuk Bertahan Jadi Posisi 4 Untuk Saat Ini Dah Mantap Kali Bagi Mark Marquez Kan Dia Latihan Di Sini Sisa Mesin Latihan Mark Marquez Wadidaw Wadidaw Gila 11 Si Johan Zarko Sudah Memotong Jack Alec Marquez Johan Zarko Memotong Alec Marquez Ini Miming Kita Lihat Si Mark Marquez Apakah Zarko Akan Bisa Memotong Alec Mark Marquez Mark Marquez Sebab Mark Marquez Ini Seperti Santuy Sedikit Ini Pinggak Bapak Kita Lihat Dulu Sabar Sabar Sudah Ada Kode Sudah Ada Kode Dari Tim Jack Miller Yang Manah Francisco Bagnaia Di Belakangnya Mungkin Untuk Supaya Jack Miller Melepasi Si Bagnaia Di Belakang Kita Lihat Dulu Apa Yang Terjadi Kalau Memang Bagnaia Bisa Melewati Jack Miller Memang Berarti Sudah Confirm Dan Ini Tim Order Sudah Disuruh Tim Order Sudah Untuk Menjadi Tim Order Gila Parah Marquez Membayang Bayangi Francisco Bagnaia Ini Miming Rasa Bagnaia Sudah Mulai Ketargetir Ini Kejap Lagi Jatuh Kalau bukan Marquez Bagnaia Yang Jatuh Sudah Takut Sudah Rapat Sekali Sudah Rapat Sekali Di 8 Lap Terakhir Ini Marquez Sudah Merapat Francisco Bagnaia Ini Seru Bukan Bukan Yang Mbak Marquez Bagnaia Yang Seru Gila Parah Gila Parah Wadidaw Wadidaw Geren Tapi Melebar Ada Kesempatan Lagi Apakah Marquez Memotong Si Francisco Bagnaia Atau Johan Zarko Akan Memotong Marquez Kita Lihat Gila Parah Melebar Tadi Melebar Tadi Marquez Sedikit Lagi Wow Johan Zarko Aduh Melebar Tadi Akhirnya Johan Zarko Memotong Marquez Dari Dalam Kalau Marquez Yang Berbuat Begitu Wah Manufur Marquez Kasar Sekali Ini Itu Tapi Gak 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 Marquez Belum Menggila Parah Ada Masanya Mbak Gak Menggila Parah 4 Lap Lagi Marquez Sudah Berada Di Posisi 5 Posisi 5 Last Lap Mark Marquez Berada Di Posisi 5 Zwar Zarko 4 Francisco Magna 3 Jack Miller 2 1 Miguel Olivera Paul Fabio Quartar 17 Mese Keep Paul Position 16 Luka Marini Makan Pasir Oke Oke teman-teman Sebentar lagi Detik-detik Apakah Mbak Marquez Bisa Memotong Atau Tidak Tapi Mbak Marquez Tidak Akan Dapat Memotong Lagi Ini Sebab Sebab Ini Tapi Tidak Tau Akhir Akhir Ini Oke Sudah Selesai Sudah Selesai Yang Mana Wah Alec Marquez Alec Marquez Dipotong Akhir Lap Oleh Maverick Finalis Aduh Oke Yang Pertama Yang Menang Akhirnya Adalah Miguel Olivera Kedua Jack Miller Ketiga Francisco Bagna Ada Zwar Zarko Kelima Mbak Marquez Keenam Enea Bastiani Ketujuh Maverick Finalis Tadi Memotong Alec Marquez Gila Parah Alec Alec Marquez Kedelapan Sembilan Zwar Zarko Sepuluh Black Binder Kesebelas Alec Espagaro Dua Franco Morbidelli Alec Rhin Ketiga Bela Empat Pol Espagaro Lima Remy Fernandez Raul Fernandez M.B.Zeki Keenam Ketujuh Belas Ada Fabio Cionio Kalkuslu 19 Dan Nilo Petrusi 20 Brad Binder 21 22 Takaki Tetsu Nakayagama Yang pengganti Takaki Nakagami Wah Gila parah Gila parah Memang ini Ini baru seru Gini teman-teman Namun Gila parah Selamat Kepada Mak Marquez Zwar Zarko Tadi Mak Marquez Melebar Di saat Memotong Francesco Bagna Oke Sudah Selesai MotoGP Thailand 2022 Untuk Tahun Ini Dan Kita Akan Menuju Ke Kemana Lagi Ke Sepang Gak Tahu Yang Tahu Boleh Komen Di bawah Oke Cukup Sampai Di sini Sampai Jumpa Di Next Video Selanjutnya Dan Kita Akan Melihat Pernyataan Dari Mak Marquez Sebentar Lagi Apa Yang Dikatakan Tadi Apa Yang Terjadi Dengan Penyelipan Tadi Nanti Kita Akan Lihat Dia Oke Apapun Cerita Jangan Lupa Berselamat Seperti Biasa Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sawadikab Salli 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 Salli